Terima kasih 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 Ambil angkat kedua tangan kita kata-kata Tidak akan meninggalkan saya sampai akhir-akhir Tidak akan meninggalkan Anda Tidak baik untuk saya selamanya Tidak akan meninggalkan Anda Tidak akan meninggalkan Anda Tidak akan meninggalkan anda Tidak akan meninggalkan saya sampai akhir-akhir Tidak akan meninggalkan saya sampai akhir-akhir I live to love you till the end of time I'm lost without you Jesus You'll carry me Till the end of time You'll never leave me till the end of time My Savior, You are faithful You're good to me Apa yang Tuhan Yesus Kami hidup untuk mengasihi Tuhan selama-lamanya I live to love you till the end of time I'm lost without you Jesus Mari sama-sama kita bangkit berdiri Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh Dengan sepenuh hati kita Dengan sepenuh perinduan kita Kita katakan You'll never leave me Lord You'll never leave me till the end of time Kami tahu kau selalu berserta dengan kami Tuhan Apapun kesulitan hidup kami Kami tahu kau selalu ada bersama-sama dengan kami Kami tahu kau selalu bersama-sama dengan kami Kami tahu kau selalu bersama-sama dengan kami I'm lost without you Jesus You'll never leave me till the end of time You'll never leave me till the end of time I'm lost without you My Savior, you are faithful You're good to me forever And I live to love you And I live to love you I live to love you till the end of time I'm lost without you Jesus You carry me till the end of time Till the end of time Till the end of time You carry me till the end of time Till the end of time You carry me till the end of time Till the end of time You carry me till the end of time Till the end of time At the end of time You can realize Menisemah Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Kau ingin nama Tuhan Sebabankah Tuhan Sebabankah Tuhan yang besar Yang tidak pernah meninggalkan Hidup kami Yesus Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Kau selalu berhasil Selamanya Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik Tuhan Terima kasih Buat segala hal yang baik Tuhan berikan pada setiap kami Sore malam hari ini Lewat Lewat Amin Berikan kemuliaan Buat Tuhan Yesus Yang berdasarkan kebaikan Tuhan Boleh membaikan tangan Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penduk pujian Bersuka di hati rakyat Yang dibesarkan agung namanya Puji dan kebelasan kakala Musik dan tarian Semua makhluk diriku ini sudah Kekasam hati Kata pujian Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Kami nyatakan dengan syukur kami Sebab Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Kasih tempat tangan yang meriah buat ala kita Dia lakukan yang baik buat kita Kau ada suaramu Yesus, Yesus, salah Tuhan ku Mencinta segalanya Jangan suju di hadapannya Angkat tanganmu Naikkan pujian Puji dan kebelasan kakala Musik dan tarian Angkat tanganmu Semua makhluk diriku ini sudah Dengan sehati Naikkan pujian Semua Tuhan baik Semua Tuhan baik Semua Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Semua Tuhan baik 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 Anukannya kekal selamanya Semua Tuhan baik Semua Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Semua Tuhan baik Semua Tuhan baik Semua Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Semua Tuhan baik Semua Tuhan baik Semua Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Semua Tuhan baik Thank you Jesus Semua Tuhan baik Thank you Lord Thank you Jesus Semua Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Semua Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Semua Tuhan baik Anukannya kekal selamanya Mari sampai ke depan Terima kasih teman-tahan yang panjang Tuhan baik Anukannya kekal selamanya kekal selamanya Terima kasih teman-tahan yang panjang Terima kasih teman-tahan yang panjang Selamanya kekal selamanya kekal selamanya terima kasih teman-tahan yang panjang Jika berdoa curlaring Anukannya kekal selamanya kekal selamanya kekal selamanya kekal selamanya kekal selamanya kekal selamanya akhirnya kekal selamanya Muvor X Kami berkocah, gunung-gunung kerajaan, namun kasih setia lu tak berpikir air. Kasih dobat tangan di atas kepala, come on. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu apa yang kuat. Kami tahu apa yang ada buat kami, yang bersyayakan dengan Allah. Baik, sama-sama kita akan kedua tangan kita, come on. Dengar hati yang percaya, come on. Walaupun diperkocah, gunung-gunung kerajaan, namun kasih setia lu tak berpikir air. Kepas aku bersyukur, sepintaku padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun diperkocah, gunung-gunung kerajaan, namun kasih setia lu tak berpikir air. Kepas aku bersyukur, sepintaku padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun diperkocah, gunung-gunung kerajaan, namun kasih setia lu tak berpikir air. Hatiku percaya, walaupun diperkocah, gunung-gunung kerajaan, namun kasih setia lu tak berpikir air. Hatiku percaya, walaupun diperkocah, gunung-gunung kerajaan, namun kasih setia lu tak berpikir air. Amin. 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 Mari salat kiri kanannya bilang ke orang yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Shalom Legacy Center. Amin. 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 Hari ini kita kedatangan satu mentor rohani kita, kalau saya bisa sebut the legend, legendaris. Hari ini ada Pastor Welyar yang akan memberkati kita semua. Guys, kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus Yesus. Dan kali ini akan sesuatu yang berbeda karena Pastor Welyar bukan cuma akan sharing firman, tapi akan membawa kita masuk di dalam penyembahan, worship. Di dalam alunan lagu-lagu yang worship membuat kita bisa semakin kerasa hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita undang Pastor Welyar dengan tepuk tangan yang meriah. Please welcome Pastor Welyar. Lebih meriah lagi dong katakan. Haleluya, luar biasa. Saya baru realize namanya legacy. Jadi saya percaya kalian ini menerima satu legacy yang luar biasa. Mulai dari Bapak rohani kita, Pak Niko, Pak David, Tuhan ke Ivan, kita semua. Kita ini menerima satu legacy yang dahsyat. Yaitu DNA pujian penyembahan, doa pujian penyembahan. Karena itu hari ini saya spesial, saya mau menyampaikan kalau ditanya judulnya apa. Judulnya cuma all about worship. Kita beri tempat tangan, doa pujian penyembahan. Inilah yang ku relungkan setiap waktu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Inilah yang ku renungkan, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang ku renungkan, Tuhan. Yang ku renungkan, Tuhan. Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Dan hatiku Mari kita buka kedua tangan kita Sembah Tuhan Yesus yang sudah berbahasa roh Mari sembah dalam bahasa roh Yang mau bermasmur, bermasmur begitu Sembah Tuhan Yesus yang sudah berbahasa roh Sembah Tuhan Yesus yang sudah berbahasa roh Oh, 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 oh Sembah Tuhan Yesus yang sudah berbahasa roh Sembah Tuhan Yesus Sembah Tuhan Yesus yang sudah berbahasa roh 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Anda sudah dipilih oleh Tuhan. You've been chosen. Kamu sudah dipilih sama Tuhan. Ada disini gak kebetulan. So, silahkan duduk. Hari ini saya mau secara cepat bicara tentang worship. Memang bicara worship panjang akan ada banyak session. Tapi saya coba merangkum pengertian supaya we know what we are doing. Sering, seringkali kita tahu, oh saya kebaktian, oh saya kebaktian, oh ada penyembahan. So, waktu kita dengar tentang worship, kita tahu oh waktu worship itu waktu kita nyanyi. Ya kalau nyanyi, oh itu worship tuh. Ibadah sebelum ibadah, oh ibadah, ibadah sebelum ibadah, oh itu ibadah sebelum ibadah waktu kita ada pujian penyembahan. Ibadah sebelum ibadah waktu kita ada pujian penyembahan, oh itu praise and worship. Yes. Itu salah satu bentuk pujian penyembahan. Tapi, mari saya ajak kita sama-sama renungkan. What is, segala sesuatu tentang penyembahan. Saya mau bahas dengan cepat. Anak-anak muda nangkepnya lebih cepat. Jadi kalau saya hotbah sama yang tua-tua, mesti pelan-pelan tuh. Satu-satu. Kalau anak muda cepat udah langsung nangkep. Dan saya tahu pasti beberapa udah pasang recording. Kalau anak muda cepat begitu ya. Oke. All about worship. Yang pertama saya mau kupas tentang why worship. Katakan sama-sama why worship. Tentu pertanyaan pertama, kenapa sih kita nyembah? Kenapa kita nyembah? Why worship? Jawabannya yang pertama, kenapa kita menyembah? Karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43, 6 dan 7. Kalau bisa ditayangkan, Yesaya 43, 6 dan 7 berkata. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Baca sama-sama. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Kita kadang gak sadar ya, kita menyebut diri kita Kristen. Kita tuh nama Tuhan disebut disitu. Kristen means Christian. Christ miniature, Christ like, Christ model. Kira-kira begitu deh. Jadi saudara, waktu kita menyebut diri kita orang Kristen, nama Kristus disebut atas saudara dan saya yang mengerti katakan amin. Kita ini termasuk semua orang yang disebutkan dengan namaku yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, whom I created for my glory. Whom I form, yang Tuhan form, bentuk, jadikan. Kita tuh diciptakan khusus. Untuk menciptakan surah dan saya, Tuhan gak cuma ngomong. Bayangkan saudara ciptain bintang-bintangnya, ngomong aja jadi. Ciptain alam semesta, ngomong aja dengan firmannya jadi. Tapi untuk ciptakan saudara dan saya gak bisa. Dia mesti form, bentuk. Sehingga kita menjadi ciptaan Tuhan yang spesial. Bilang sama-sama saya, spesial. Kasih senyum kanan, kiri saudara bilang, You are spesial. In the eyes of God. Hati-hati spesialnya. Saudara nih kasih Tuhan. Kenapa spesial? Gak semua makhluk diciptakan seperti surah dan saya. Kita diciptakan yang pertama kita punya organ vokal. Organ vokal yang memampukan kita bisa mengeluarkan nada, mengeluarkan suara. Dengan frekuensi yang berbeda-beda, dengan timbre yang berbeda-beda. Warna suara yang berbeda-beda dari berbagai suku kaum bahasa di muka bumi. Sehingga kalau sudah dengar orang dari China, ngomongnya timbre-nya mirip-mirip begitu. Orang dari Amerika, dari Afrika, dari Arab, dari India, itu punya warna suara yang ada perbedaan. Saudara kita diciptakan itu bisa mengeluarkan nada-nada dengan frekuensi dari frekuensi yang rendah sampai frekuensi yang tinggi. Gak semua makhluk diciptakan begitu. Untuk apa Tuhan ciptakan? Pasti ada maksud. Yang kedua, kita diciptakan dengan kemampuan artikulasi. Kita bisa mengucapkan sesuatu. Akhirnya ada bahasa yang dimengerti. Ada kata-kata, kalimat yang bisa diucapkan dan juga bisa dilakukan. Tuhan gak main-main dia ciptakan itu untuk satu tujuan. Bukan cuma itu, kita diberikan kemampuan hearing. Pendengaran, hearing, kemampuan untuk membedakan nada. Kemampuan untuk membedakan arti tertentu. Dan yang keempat, kita diciptakan dengan kemampuan gerak. Organ gerak kaki, tangan, persendian, lutut, lengan, kepala, tubuh. Kita bisa sujud bertelut, kita bisa lompat, kita bisa tepuk tangan, kita bisa dance. Saudara, Tuhan ciptakan kita spesial. Katakan sekali lagi spesial. Whom I created for my glory, kata Tuhan. Jadi dengar, Tuhan tuh ciptakan kita kayak gini untuk tujuan dia, bukan untuk kita mau-maunya kita. So we are created to worship Him. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bisa mengaminkan? Semua hal yang diciptakan tujuannya satu. Supaya kita memuliakan dia. Sekarang berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya beritahu saudara, gak semua makhluk bisa tepuk tangan kayak manusia, kayak saudara saya. Bener gak? Paling saudara ke kebun binatang lihat monyet yang bisa gini-gini. Tapi tepukannya kagak bunyi lagi. Selanjutnya dikasih Tuhan, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita itu ditebus. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, menebus saudara dan saya, supaya kita bisa menyembah Bapak. Bayangkan, untuk tujuan penyembahan itu bisa tercipta, Tuhan Yesus harus menebus kita. Dia mati untuk saudara dan saya. Jadi kalau saudara tanya alasan, why worship? Saya cuma bilang, Tuhan Yesus husus datang mati buat saudara dan saya. Itu gak main-main. 1 Petrus 2 ayat 59 berkata begini, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya, yang ajaib. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and his own special people. Supaya, so that, you may proclaim the praises of him. Supaya kamu bisa memproklamirkan puji-pujian bagi Allah. Jadi Tuhan Yesus mati buat kita, dia pindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. So that you may proclaim the praises of him. Ini udah dua nih pertanyaannya, kenapa kita nyembah? Karena kita diciptakan untuk gitu. Karena kita sudah ditebus, supaya kita bisa menyembah Tuhan. ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, waktu dia berkata, it is finished, gempa yang hebat terjadi, kubur-kubur terbuka. Itu peristiwa itu, kalau dibaca lagi di Alkitab, surah, mari bayangkan, ngeri banget. Dan yang paling mengerikan buat orang, buat para imam, buat, ya para imam, mereka yang di bait Allah, yang paling mengerikan mereka adalah ketika tirai bait Allah terbuka. Tapi itu berbicara tentang satu hal, ketika Yesus mati buat surah dan saya, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa menyembah dia. Haleluya. Dia tebus kita, supaya kita bisa menyembah dia. Yang ketiga, kenapa kita menyembah Tuhan? Karena itu perintah Tuhan. Itu perintah. Kalau baca kitab Masmur coba. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah dia, megahkanlah namanya. Baca Masmur 150, itu semua isinya perintah. Pujilah Tuhan, dengan cerah cep yang berdentang, pujilah Tuhan. Dalam cakra walanya yang hebat, pujilah Tuhan. Surah Baca Masmur 103, Bless the Lord of my soul. Bless his holy name. Dalam bahasa Indonesia, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah, kalau kata bahasa Indonesia, apakah akhiran lah, itu artinya kata perintah. Setuju katakan amin. Kalau perintah, mesti dilakukan. Kalau baca Alkitab, ada perintah, pilihannya cuma dua, lakukan, gak lakukan. Kalau lakukan, mendatangkan berkat. Gak lakukan, mendatangkan kutuk. Pilih sendiri. So why worship? Gak usah tanya lagi. Karena itu perintah Tuhan. Dan kalau kita lakukan perintahnya, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kenapa kita menyembah? Why worship? Karena kita sedang dipersiapkan, untuk kekekalan di surga. Di surga nanti gak ngapa-ngapain. Worship, worship. Cuma muji nyembah, tapi jangan bayangkan atmosfernya kayak di dunia lain nanti. Percayalah. Kalau di dunia, saudara bisa pegel. Di dunia, pita suara kita bisa capek. Percayalah. Di surga nanti beda total. Kenapa kita bilang siang dan malam? Karena kita jadi manusia baru yang totally different. Sehingga kalau dibilang siang dan malam menyembah. Wow. Saya bisa bayangkan itu. Tapi saya percaya, proses latihannya di muka bumi ini. Saya percaya kita semua di tempat ini, suka memuji menyembah Tuhan. Berapa banyak umat yang mau menyembah Tuhan. Lambaikan tangan ini di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ajak kita mengangkat tangan kita dan berkata, I worship you, Jesus. Jesus, I worship you. Saya mendengar suara saudara katakan, With all of my heart, All of my soul. Sing it again. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. Say, I love you, Jesus. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. All about worship, kalau tadi kita bertanya, why worship? Pertanyaan kedua adalah, what is worship? Apa sih penyembahan? Lebih tepatnya kalau saya mau buat pertanyaan adalah, apa sih praise and worship? Apa sih bedanya praise sama worship? Kalau di umum bilang gini, kalau lagu cepat itu praise, lagu lambat itu worship. saya mau beritahu saudara beda? Bukan, bukan itu jawabannya. Eh, eh, saya mah sukanya teh lagu praise, kalau di gereja enak, bisa goyang. Lagu worship, saya ngantuk. Saudara dikasih Tuhan, tunggu, 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 tunggu. What is praise? What is worship? Kalau saudara mau catat, boleh. Apa itu pujian? Pujian adalah pujian. Langsung bingung semua. Baru aja mau dicatat, pujian adalah pujian. Yang namanya pujian, ya pujian. Lu kalau memuji sesuatu apa sih? Waduh, dia tuh orang teh baik. Wah, dia mah baik pisan. Wah, dia teh, waduh. Orangnya murah hati. Wah, ini orang cakep banget. Wah, ini orang hebat. Pinter banget. Itu pujian. Sebenarnya kalau memuji seorang itu. Waktu kita memuji Tuhan, kita memuji dia karena kebesarannya, karena kedasyatannya, karena kemuliaannya, karena keaguhan. Kita memuji dia karena perbuatan yang dasyat. Kita memuji dia karena dia yang menjadikan segala sesuatu. Siapa kita ini? Karena itu dia layak dipuji. Karena dia besar, dia agung. Gak ada di dunia ini yang melebihi itu. Gak ada. Kalau saudara muji seseorang, artinya ada lagi di atasnya yang lebih layak lagi dipuji. Itu pujian. Pujian itu lebih sifatnya ekspresif. Kita menyatakan pujian tentang sesuatu. Wah, dia tuh hebat. Dia tuh luar biasa. Ya. Saudara misalnya punya temen gitu, nunjukin lukisan sama saudara gitu. Eh, gue, gue ngelukis ini. Bagus gak lukisan gue? Bagus gak? Bagus gak? Lalu saudara memuji lukisannya. Bagus sih. Lalu saudara bilang, Bagus. Gak ada ekspresi gitu. Kira-kira yang nunjukin sama saudara pasti gemes kan. Ini lu bilang bagus apa enggak sih? Memuji, menuntut sebuah ekspresi. Karena itu saudara, waktu saudara memuji Tuhan, Saudara masih ekspresif. Amen. Kita bilang, Yesus engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Kayak gak yakin gitu baik, apa enggak sih benar Tuhan? Kalau kita nyebut Tuhan tuh baik, benar-benar dia baik. Kita ekspresikan benar-benar. Yes. Oh yes, Jesus. You are good. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity love. And find there is none like you. Wow. Kita waktu ngomong tentang dia. For you are great. You do miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracle so great. There is no one else but you, Jesus. There is no one else like you. Pujian itu akhirnya mengakui kehebatannya, kebesaran. Memuji dengan suara kita, memuji dengan sikap kita. Itu pujian. Dalam bahasa Ibrani, ada beberapa kata yang artinya itu pujian. Diterjemahkan di perjanjian lama. Di kitab Masmur banyak. Dan ada satu, ada macam-macam. Kata yadah, mengangkat tangan. Kata barak, itu artinya bersuju. Tapi ada satu kata yang paling menarik hati saya. Yaitu kata halal. Kata halal itu artinya sebuah ekspresi yang menunjukkan sukacita, kegaguman, kesukaan. Tapi waktu mengekspresikannya, ada tambahan kata-katanya. Itu kita mengekspresikannya like a foolish. Like a foolish, seperti orang bodoh. Malah ada pengertian lain yang dibilang seperti orang gila. Makanya Daud dibilang gila loh. Nari-nari di hadapan para budak. Malu-maluin. Istrinya Mikal bilang gitu. Tapi Daud, dia berhalal di hadapan Tuhan. Dia gak malu, diekspresikan, dia nari. Jadi kata halal itu diekspresikan macam-macam. Menari-nari, melompat-lompat. Sebuah ekspresi kegirangan yang ditujukan. Like a foolish. Jadi kalau ada orang yang bilang, lu ngapain sih ke gereja tuh? Gereja tuh lompat-lompat, tupuk tangan tuh aneh banget lu. Saya mau beritahu saudara, kalau pernah ada teman saudara yang ngomong gitu sama saudara. Berbahagialah artinya anda sudah halal. Halal bukan makanan 100% halal, beda. Ini halal bahasa Ibrani. Artinya sebuah ekspresi. Nah dari kata halal, sebetulnya kita paling sering gunakan sampai sekarang. Dari dua kata Ibrani, halal dan Yahweh. Menjadi satu kata yang paling sering kita gunakan. Yaitu haleluya. Jadi waktu kita ngomong haleluya. Haleluya itu sebuah ekspresi kekaguman, kegirangan. Haleluya tuh bukan ekspresi kesedihan gak. Ekspresi kebanggaan sukanya. Waktu kita bilang, haleluya. Sama-sama yuk katakan. Haleluya. Boleh gak sambil berdiri yuk? Ekspresikan. Haleluya. Haleluya. Sing it out. Haleluya. Haleluya. selamat menikmati 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 walau wah itu suka cintanya yang satu favoritnya saya satu favoritnya istri saya wah seneng kemana saya jalan diikuti kalau saya ajak jalan pagi wah itu bangganya seperti dia anjing paling hebat sedunia cuma kenapa? cuman karena jalan sama Tuhan nya kayaknya dia bangga banget Saya pernah bilang sama istri saya Kalau lihat mereka nih ya anjing-anjing Itu sepertinya mereka tuh gak punya kebahagiaan lain dalam hidup mereka Selain berada dekat dengan Tuhan Saya mau bilang That is worship Worship adalah sebuah ungkapan kasih Menyatakan kasih kepada Tuhan Worship Apa saja yang kita buat sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan Itulah penyembahan kita Jadi worship artinya lebih luas Daripada penyembahan Eh daripada pujian sorry Pujian itu bisa jadi bagian dari worship Kita bisa memuji Tuhan Sebagai bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan Kita gak tau bagaimana membalas Kita cuma ungkapan kita cuma memuji dia Karena itu seringkali Bukan seringkali Selalu surat dengar istilahnya digabung terus Pujian penyembahan Pujian penyembahan Praise and worship Praise and worship Sebetulnya maksudnya gini Kita harus melakukan praise Yang adalah sebuah worship Kira-kira gitu Jadi kalau kita muji Tuhan Jangan asal muji Yang Tuhan mau pujian kita Haruslah didasarkan oleh kasih kepada Tuhan Karena itu menjadi sebuah kesatuan Makanya ditambah lagi bukan cuma pujian penyembahan Tapi doa, pujian, penyembahan Itu salah satu Unsur utamanya yang saya mau katakan Itu adalah kasih Itulah kasih That is worship So pertanyaan yang pertama Why worship? Kita bisa jawab Pertanyaan kedua What is praise and worship? Sudah sekarang ngerti Pertanyaan ketiga When to worship? Kapan kita menyembah dia? Kapan kita memuji dia? Jawabannya gampang Saya gak jelasin panjang lebar Karena Raja Daud berkata dalam kitab pasmur Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu Pada segala waktu Puji-pujian kepadanya senantiasa ada di mulutku So kita bisa memuji Tuhan at any time Bilang sama-sama saya any time Bilang sama saya anywhere Sudara kalau mau ditanya Where to worship? Dimanapun kita bisa menyembah Kapanpun kita bisa menyembah Tuhan Ujian penyembahan Menjadi sebuah gaya hidup seharusnya Sama seperti kita menjalani hari kita Kita perlu makan Kita perlu minum Kita perlu exercise Kita perlu menggerakkan tubuh kita Kita perlu berjalan Demikianlah hal yang sama Ujian penyembahan haruslah menjadi gaya hidup kita Bilang sama-sama gaya hidup kita Setiap waktu kita memuji Tuhan Amin Ini dimana Amin Turunin di gini Kita nyanyi lagu yang tadi Tapi baik Ya Tuhanku Katakan sama-sama Aku hendak Bernyanyi Bagi Kapan Bilang amin Ya Allah Aku hendak Bermasmu Bagimu Kapan Katakan amin Beri tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Saya ingat saya dapat lagu ini Lama sekali Kalau boleh saya bilang Saya tulis lagu ini Itu 30 tahun yang lalu Banyak yang belum lahir pasti 30 tahun yang lalu Saya dapat lagu ini di Bandung Saya lagi Inap di rumah teman saya Di daerah Kopo Beberapa hari sebelum itu Saya dapat panggilan Tuhan Untuk melayani Tuhan Sepenuh waktu Waktu itu Pak Niko dipakai Tuhan Untuk Untuk mengkonfirmasi Sebuah tantangan Dalam satu KKR Dan waktu itu saya terima Saya terima dalam arti Tuhan panggil saya Untuk melayani sepenuh waktu Saya waktu itu sudah bekerja Dan saya punya Kedudukan jabatan cukup bagus Saya lulus dari ITB Saya lulus insinyur Saya bekerja di perusahaan asing Disini banyak Berapa yang anak ITB Oh lumayan juga ya Ada ya Saya ingat waktu itu Tuhan panggil saya Waduh gak gampang Gak gampang Tapi saya tahu itu panggilan Tuhan Sejak saya mahasiswa Saya sebetulnya sudah dapat panggilan Tuhan Tapi saya masih ragu-ragu Saya jawab Tapi saya ingat Ketika saya dapat tantangan itu Dan Tuhan panggil saya Saya gak pernah lupa Satu hari KKR Saya cerita aja dengan saudara Biar nangkep Ada KKR di Gelora Sapa Rua Waktu itu Pak Niko yang khutbah Itu akhir tahun 98 Saya ingat saya tiba-tiba Saya hadir ya Saya hadir disitu Karena pacar saya melayani Sekarang istri saya Ibu Maulim Waktu itu jadi bagian The choir Waktu itu choir Saya datang di KKR Saya duduk Karena dapat undangan Jadi saya duduknya di floor Ya kalau Gelora Sapa Rua Dulu ada floor Ada tribun Saya duduk di floor Tiba-tiba akhir khutbah Pak Niko tantang Saya tahu di tempat ini Ada yang dipanggil Tuhan Saya akan bagi dua tantangan Yang tantangan yang pertama Adalah panggilan untuk melayani Tuhan Saya tahu di tempat ini gak banyak Mungkin cuma satu dua orang Tuhan sudah panggil Anda Untuk melayani Tuhan Sepenuh waktu Dalam bidang pujian penyembahan Orangnya ada disini Kalau saudara orangnya Bangkit berdiri Kalian gak dipanggil sebenarnya Jangan Nanti saya mau tantangan kedua Lebih umum Tapi ini khusus Gak boleh sembarangan berdiri Pandiku ngomongin Saya duduk sebenarnya Emangnya saya mau berdiri Enggak Saya duduk Saya duduk aja Tiba-tiba gak lama Saya sadar Waktu saya lagi berdiri Saya nengok Kok gak ada yang berdiri Saya tiba-tiba sudah berdiri Saudara Saya pikir tadi kayaknya Ada yang nyuruh saya berdiri Tadi kayaknya ada yang bisikin saya Kamu berdiri Oh iya saya berdiri Saya pikir udah lewat Tantangan pertama gitu ya Saya gak ngeluh Saya lagi doa Tiba-tiba saya berdiri Saya bukan makan Kok saya doang berdiri Sampai tribun Gak ada yang berdiri Cuma ada satu orang Di pojok sana Lalu Sudah tahu dong Pacar saya di panggung kan Dia lihat saya berdiri Dia yang stres Kenapa dia berdiri katanya Saudara Saya berdiri Tiba-tiba Saya nengok di floor Gak ada yang berdiri Saya langsung bilang Siapa yang nyuruh gue berdiri Tadi ya Tapi langsung saat itu Saya sadar Enggak Tuhan yang suruh saya berdiri Saya langsung hari itu Saya Mendakan Tuhan Kalau engkau panggil Selesai kebaktian Pak Niko bilang Yang tadi berdiri Nanti ketemu saya Selesai Bener saya samperin Di situ pertama kali Saya kenal Kembala pembina Dia kasih saya kartu nama Kamu kerja di Jakarta Kamu datang kebaktian Ketempat saya Dikarsama Budaya Sudah saya gak pernah lupa Dan saya ingat beberapa minggu setelah itu Waktu saya kembali ke Bandung Saya kerja di Jakarta Saya kembali ke Bandung Saya nginap di rumah teman saya Tiba-tiba saya lagi nyempa Tuhan ingatkan saya Waktu tiba-tiba saya dapat ayat ini Saya mulai bermasmur Saya suka bermasmur Waktu itulah lagu ini saya tulis Ya Tuhan ku Aku hendak Saya dapat lagu ini Saya masih belum mengerti Saya tanya Tuhan Pelayanan saya apa Tuhan Kalau saya full time Pelayanan saya apa Tuhan Eh sama Tuhan disuruh bermasmur Saya nyanyi lagu ini Ya Tuhan ku Aku hendak bernyanyi Waktu saya mulai bermasmur Berulang-ulang Tuhan baru bilang Ini pelayanan Karena itu saya gak ragu Sampai sekarang Saya masih bernyanyi bagi Tuhan Haleluya Saya juga gembala Tapi saya gak pernah ragu Saya paling suka Kalau saya lagi membawa umat Tuhan Menyembah Tuhan Sampai hari ini Saya mimpin pujian Ada yang bilang Pak Willer ini pemimpin pujian Tiga dekade Puji Tuhan Berarti lumayan langkah Tapi sudah dikasih Tuhan Kenapa saya masih Karena saya tahu Itu panggilan saya That is my calling Aku gak bermasmur Bagi Allah ku Selagi aku ada Saya suka bermasmur Sampai hari ini Saya gak berhenti bermasmur Mungkin sudah ribuan masmur Saya nyanyikan Di antara ribuan masmur Saya nyanyikan Mungkin sudah tiga ratus lebih Yang kemudian menjadi lagu Mungkin ada ratusan Yang sudah dinyanyikan Di gereja-gereja Tapi sudah sampai hari Saya mau katakan Saya gak berubah Saya masih tetap Seorang pemasmur Seperti 30 tahun lalu Tuhan panggil saya Saya masih suka Kalau di kamar Sama gitar Di mobil Bermasmur Kalau dulu Biasanya berhenti Tempat parkir Langsung ambil kertas Catat masmurnya Kalau sekarang zaman now Luar biasa Begitu dapet masmur Sambil nyetir Langsung ambil handphone Langsung voice note A voice memo Wah Kalau sudah lihat voice memo saya Ada ratusan masmur Saya sampai hari Saya suka bermasmur Saudara dikasih Tuhan When to worship Anywhere Anytime Tuhan mau Kita memuji dan bermasmur Bagi Tuhan Yang mau lambekan tangan saudara Selagi kau muda Tuhan mau kau bermasmur Bagi dia Amen Saya sebenarnya mau jelasin Satu lagi How to worship Tapi waktunya gak cukup Kalau how to worship Perlu satu session lagi Tapi saya cuma mau beri tahu Ada satu ayat favorit Tiap kali orang Tanya sama saya Pak Wilyar Tanda tangan dong Tanda tangan Alkitab Tanda tangan Abis itu suka bilang Kasih ayat emas dong Kalau dia minta ayat emas Saya gak pernah susah Karena itu coba kita buka Masmur 71 Ayat 7 dan 8 Boleh kita baca sama-sama Baca dengan keras Satu Dua Tiga Bagi banyak orang Apa Aku seperti Apa Tanda ajaib Karena engkau lah Tempat perlindunganku yang kuat Ayat 8 Mulutku penuh Dengan puji-pujian Kepadamu Dengan penghormatan Kepadamu Sepanjang Hari Ayat 7 Boleh ditunjukkan lagi Ayat 7 Saya mau suruh baca Dengan keras Dengan lantang Baca sekali lagi Satu Dua Tiga Bagi banyak orang Aku seperti Tanda ajaib Karena engkau lah Tempat perlindunganku yang kuat Ayat 8 Mulutku penuh Dengan puji-pujian Kepadamu Dengan penghormatan Kepadamu Sepanjang hari Percayalah Kalau mulut kita penuh Dengan puji-pujian Sepanjang hari Saudara banyak Memuji Tuhan Suka memuji Tuhan Percaya Lihat hidupmu akan beda Dan orang lain akan bilang Ajaib ya dia hidup Ih diantai ajaib Bagi banyak orang Kamu seperti Tanda ajaib Orang bilang Ih Tidak disayang Tuhan Bener Wah hidupnya penuh mujizatnya Wah keajaiban Tuhan Saya berdiri disini Karena saya melihat Tuhan itu ajaib Dalam hidup saya Setiap hari Saya tuh lihat Perbuatan yang besar Karena itu Saya rindu Semua kita juga Berkata seperti saya Mulutku penuh Dengan puji-pujian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari Ku beri Penghormatan Kepadamu Ya Allah Saya suka bermasmur Bagi Tuhan Hampir semua nyanyian Yang saya tulis Itu semua dimulai Dari sebuah Masmur Masmur itu Sebuah ungkapan Yang anytime Saya ucapkan kepada Tuhan Satu ayat terakhir Saya mau ajak kita baca Sama-sama Efesus Fasa 5 Ayat yang ke-19 Baca Efesus 5 Ayat 19 Udah Baca ya Satu Dua Tiga Dan berkata-katalah Seorang kepada yang lain Dalam Masmur Terus Kidung puji-pujian Dan Nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan segenap hati Kalau baca Ayat 18 Sebelumnya Rasul Paulus bilang gini Hendaklah kamu penuh Dengan roh Hendaklah kamu penuh Dengan roh Kalau kita penuh Dengan roh Maka kita akan Seperti ayat 19 Boleh perlihatkan Ayat 19 Sekali lagi Kita berkata-kata Seseorang kepada yang lain dalam Katakan masmur Katakan sekali lagi Masmur Katakan kidung puji-pujian Katakan nyanyian rohani Apa itu masmur Ini termasuk how How sebetulnya Saya ngomong singkat aja Gimana kita muji Masmur itu nyanyian spontan Spontaneous song Terima kasih Tuhan Buat hari ini Sudah baru bangun Bermasur Engkau baik Dalam hidupku Tuhan Itu masmur Kata-katanya terserah kita Melodinya terserah kita Dan saya mau berkata Semua kita bisa bermasmur Masmur gak peduli Fales gak fales Gak urusan Namanya juga melodinya Terserah sodara Jadi gak ada alasan Gak bisa bermasmur Semua bisa bermasmur Bangun tidur Sudah bermasmur Di jalan Sudah bermasmur Engkau baik Tuhan Terima kasih hari ini Tuhan Engkau tolong aku Terima kasih Tuhan Engkau baik Bermasmur Kidung puji-pujian Yang kedua Kidung puji-pujian Itu adalah nyanyian baku Katakan nyanyian baku Atau nyanyian yang sudah Dituliskan Kalau boleh saya katakan Britain song Lagu yang sudah dituliskan Tuhan wahyukan kepada seseorang Menuliskan lagu itu Supaya bisa dinyanyikan Bersama-sama Kidung puji-pujian itu Paling banyak Dinyanyikan dalam gereja Tuhan Kenapa? Karena kita kan banyak orang Kita perlu nyanyi yang sama Makanya ada kidung puji-pujian Dari tadi kita nyanyi Kidung puji-pujian Termasuk Biarlah manis kau dengar Tuhan Itu lagu Yang kita nyanyikan bersama-sama Yang mengerti katakan amin Sedangkan masmur Itu spontannya song Lagu yang spontan Jadi waktu bermasmur Kita satu ruangan yang bermasmur Saudara sama sebelah saudara Beda nyanyinya Betul? Beda nyanyinya Tuhan tuh suka Sebetulnya kita bermasmur Kenapa? Karena waktu kita bermasmur Itu lebih personal Pribadi sama Tuhan Lebih jujur biasanya Kalau kita nyanyikan Kidung puji-pujian Kadang kita kepengaruh lagunya Apalagi lagunya enak Apalagi lagunya favorit saudara Misalnya Kadang-kadang kita nyanyi Kata-katanya aja Udah sampai di luar kepala Saking di luar kepala Gak direnungkan sama sekali Kau udah di luar Yang pertama tadi apa? Katakan dengan keras Yang pertama apa? Masmur Yang kedua Yang ketiga Kalau masmur itu nyanyian spontan Kidung puji-pujian tuh lagu yang baku Yang bisa dinyanyi sama-sama Kira-kira nyanyian rohani apa nih? Ketiga nih Dalam bahasa Inggrisnya Spiritual songs Atau songs of the spirit Kalau saya percaya Yang nomor tiga Yang Rasul Paulus mau ajarkan Kepada kita Itu nyanyian Dalam roh Bisa aminkan? Masmur kita ngerti Tadi spontan Terpujilah engkau Tuhan Gunung batuku Engkau dasyat dalam hidupku Tiada yang sepertimu Haleluya Itu tergantung Sudara cukup melodius Musical atau tidak Nanti masmurnya kayak gimana Tapi bebas Kidung puji-pujian Lagu kita nyanyi sama Tapi nyanyian rohani Ini nyanyian yang Tuhan mau Kita nyanyikan di dalam roh Orang yang dipenuhi roh kudus Dengan tanda awal berbahasa roh Maka kita di gereja kita Kita tuh diajarkan nyanyi dalam roh Kalau saya tanya sama saudara Dari tiga bentuk lagu ini Yang paling gampang Dinyanyiin yang mana coba Kalau saya bilang Paling gampang Yang nomor tiga Kenapa? Yang pertama Saudara nyanyi ya Kata-katanya terserah saudara Melodinya terserah saudara Tapi tetep Saudara mesti mikir Mau ngomong apa Betul kan? Kata-katanya Saudara mesti pikir Kalau kidung puji-pujian Saudara mesti mikir dua-duanya Kata-katanya Gak boleh salah nyanyi Melodinya juga Gak boleh salah Tapi kalau nyanyian roh Saudara gak usah pikir Dua-duanya Melodinya gak usah pikir Kata-katanya juga Gak usah dipikir Tapi rohmu yang menyembah Tuhan Syaratnya Waktu nyanyi dalam roh Roh kita terpahut kepada Tuhan Karena itu dalam gereja Khususnya di GBI kita Dalam DNA yang gembala Pembina kita berikan Kita tuh mengenal Pujian penyembahan Seperti ini Tuhan berkata Barang siapa menyembah Bapak Ia harus menyembah dalam roh Dan kebenaran Karena itu sudah kita juga Mengajarkan bagaimana Umat menyanyi dalam roh Nyembah dalam roh Kita ekspresikan dalam ibadah kita Memang karena kita Korporat bersama Makanya kita banyak Nyanyikan gedung puji-pujian Yes that's true Tapi suruh perhatikan Tiap kali kita nyanyi Apalagi nyanyi lagu lambat Suruh perhatikan Musik gak pernah berhenti Pemimpin pujian Akan memberi waktu Supaya musik terus mengalir Kenapa? Ada waktu Untuk kita bermasmur Dan menyanyikan nyanyian roh Sekali lagi Biasanya selesai lagu Kita gak berhenti Ngalir Musik Kenapa? Supaya memberikan Kesempatan kita Lebih kepada Personal worship Boleh yang ngerti Katakan amin Kalau nyanyikan lagu Itu kita corporate worship Bersama-sama Tapi waktu sudah bermasmur Saudara personal Waktu sudah nyanyi dalam roh Saudara personal Karena itu Setiap kali Dalam pujian penyembahan Ibadah kita Selesai sebuah lagu Setelah dengar musik Ngalir Jangan Ngi Diam Jangan tidur Banyak yang senyum-senyum Kumaha Jangan diam Nyembah Tuhan Kita diciptakan Untuk menyembah Tuhan Bilang kanan kiri Kamu diciptakan Untuk menyembah Tuhan Dan Tuhan Mau kita menyembah Pada segala waktu Yang mengerti katakan amin Pada segala waktu Jadi Lifestyle So saya mau ajak kita Bangkit berdiri sama-sama Sebetulnya Apa yang saya bagikan Kita sudah lakukan Kita sudah praktekan Di gereja Cuma kadang-kadang Kita gak ngerti Kenapa sih Abis lagu Kenapa musiknya Gak berhenti Kenapa sih Nyanyi bahasa roh Kenapa sih Bermasmur Sudah sekarang mengerti Karena itu Memang dikendaki Tuhan Karena itulah Ciri orang-orang Yang dipenuhi roh kudus Yang dipenuhi roh kudus Katakan haleluya Lambaikan tangan saudara Oh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Malam ini Saya mau ajak kita Saya ajak saudara Ayo Mari saya ajak kita Ekspresikan Diri kita Nanti saya ajak kita nyanyi Tapi sesudah itu Saya ajak saudara Bermasmur Saudara boleh bebas Bermasmur Menyanyi dalam roh Ketika kata-kata Saudara habis Nyanyi dalam roh Karena saudara Tidak perlu mikir Kata-kata apa Saudara hanya mengucapkan Oh Raba Shandara Tapi pastikan Waktu kau nyanyi Dalam roh Hatimu terpaut Kepada Tuhan Engkau keluarkan Gak usah setengah hati Kadang-kadang kita Setengah hati Ngomong pelan-pelan Kenapa? Karena dipikirin Jangan dipikirin Kalau saudara Mesti mikirin Nanti ngomong apa Ku Rah Ya Bah Rah Ya jangan dipikirin Itu salah malah Amin Nyanyi dalam roh itu Jangan dipikirin Rasul Paulus bilang Kalau aku menyanyi Dengan roh Aku menyanyi Dengan rohku Akal budiku Tidak ikut nyanyi Kalau aku menyanyi Dengan akal budiku Akal budiku ikut Tapi kalau aku menyanyi Dengan rohku Akal budiku Tidak ikut Aku berdoa Dengan rohku Akal budiku Tidak ikut Sudah dikasih Tuhan Mari Kita manusia-manusia rohani Saya mau ajak kita juga banyak Menyembah dia dalam roh Amin Tidak ikut Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Yes Feel His place Sweet Spirit Fills my heart Feel my heart Let your presence Feel His place Feel His place Feel His place Mari buka kedua tanganku Di hadapan Tuhan Just release yourself As we worship I worship you I worship you Jesus Sing it again Mari kita bermasmur Dan menyanyikan Nyanyian roh Angkat suara sonara Yang mau bermasmur Bermasmur Yang mau membasah roh Berbasah roh Singkirya na rabai Angkat hatimu Sepah Angkat hatimu Menuhi kami dengan roh Menuhi kami dengan rohmu Singkirya na rabai Jangan ragu Jangan ragu Jangan malu Jika kau dipenuh roh Mudus Mulai berkata-kata Sembah Nyanyi dalam roh Jangan malu 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 Saya merasakan dalam room Ada anak-anak muda di tempat ini Kau sadar Tuhan udah kasih something special in your life Ada talent yang khusus Tuhan kasih sama kamu Tuhan kasih musical talent Tuhan kasih singing talent Engkau bisa nyanyi Engkau bisa main musik mungkin Atau sudah punya talent yang lain Sudah punya talent grafis Sudah punya talent untuk mengekspresikan penyembahanmu dengan Tuhan Malam ini di hadirat Tuhan Engkau rasa Panggilan itu begitu kuat Seperti 30 tahun lalu Tuhan panggil saya Mungkin bukan panggilan full time Tapi panggilan untuk melayani Tuhan Melayani generasi ini Lalu talent yang dia udah kasih buat engkau Kalau kamu orangnya Selama ini engkau bersembunyi di kerumunan banyak orang Selama ini engkau cuma suka lihat orang dan menilai orang lain Tapi malam ini Tuhan bilang Sekarang aku ingin kamu Aku mau kamu Aku sudah kasih talent Aku sudah menyediakan kehidupanmu Sejak kau kecil aku udah persiapkan Malam ini waktu kau dengar firman ini Engkau berkata yes Here am I Ini aku Tuhan Ini aku Tuhan Aku mau Saya mau sudah gak usah ragu Gak usah lihat kanan kiri saudara Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Taruh tangan yang lain di dada Kalau engkau orangnya yang Tuhan mau Saya melalui hidupmu nama Tuhan dimuliakan So that you may proclaim the praises of him Secara cepat saya mau berdoa buat saudara Saya mau impartasi buat saudara Karena itu engkau angkat tangan Gak usah malu Surat cepat maju ke depan Supaya saya bisa berdoa buat saudara It won't take long Jangan takut gak akan makan waktu panjang Saya cuma doa tumpang tangan Saya tahu Tuhan pernah panggil saya 30 tahun yang lalu Sampai hari ini panggilannya luar biasa Teguh dinyatakan So dia mau pakai engkau Dia mau pakai saudara Boleh tolong kasih jarak Antara first line and second line Baris kedua kasih jarak Supaya saya bisa lewat Orang bayana Orang tetap saya Orang tetap saya BPUM Sekian lama-lama-lama-lama-lama. Setelah maju ke depan dengar. Tuhan sendiri mau mengurapi kalian. Saya ini cuma alat. Sama seperti gembala pembina kita Pak Niko. Atau gembala saudara. Gembala Rayon, Pak David. Ngurapi saudara. Saya cuma numpangkan tangan. Gak lebih dari itu. Karena saya percaya Tuhan yang bekerja. Bukan manusia. Tuhan yang bekerja. Suruh gak harapkan saya bernubuat buat saudara. Enggak, enggak. Karena gak ditaruh Tuhan itu. Tapi saudara siap. Tuhan mau berbuat sesuatu dalam hidup. Katakan yes Lord. Yes Lord. Ini aku Tuhan. Ini aku. Bukan cuma mereka yang maju. Suruh yang di tempat duduk saudara juga. Kalau suruh rasa panggilan itu kuat di hatimu. Kau berdoa di tempat. Kau cukup berdoa di tempat. Saya minta singers nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan. Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Kau berdoa di tempat duduk saudara juga. Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Kau berdoa di tempat duduk saudara juga. Tuhan putuslah aku. Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Kau berdoa di tempat duduk saudara juga. Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Kau berdoa di tempat duduk saudara juga. Kau berdoa di tempat duduk saudara juga. Kau berdoa di tempat duduk saudara juga. tempat duduk saudara juga. Pemurapan suara pemaskur, turun atas, turun atas, turun atas di dalam namanya Yesus, Terima kasih. Pemurapan suara pemaskur, turun atas, turun atas. Sampai generasi ku diselamatkan. Pemurapan suara pemaskur. 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 Jadikanlah kami sesuai firmanmu. Tercadilah kepada kami sesuai janjimu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Sebelum duduk tos kanan kiri saudara bilang Engkau orang yang spesial dipakai Tuhan Wow semua diberkati Tuhan amin Yang diberkati seorang Yes dasyat